Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu Dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 5, bab 1 Bilangan desimal dan bilangan bulat Kita akan belajar latihan soal Ada di halaman 8 Baik, ibu langsung membahas Baik, ibu membahas soal latihan Ibu mulai dari soal nomor 1 Isilah petak di bawah ini Dengan suatu bilangan Itu soal ke 1 86,1 Sama dengan Ini bentuk panjangnya Ini 8 x 8 Ini 80 anak-anak Berarti 8 x 10 Selanjutnya ditambah 6 nya disini Satuan Berarti 6 x 1 Ditambah dengan Satunya disini Nilai tempatnya Persepuluhan Berarti 1 x 0,1 Satu angka di belakang koma Anak-anak Maka disini Pengalinya juga 0,1 Lanjut ke soal kedua 0,0072 Sama dengan 7 disini Letak 7 Persepuluhan Perseratusan Perseribuan 3 angka di belakang koma Berarti dikali 0,001 Juga 3 angka di belakang koma Ditambah 2 x 4 angka di belakang koma Anak-anak Disini Berarti 2 x 0,001 Lanjut ke soal kedua Simpulkan ciri-ciri umum Dari bilangan desimal Dan bilangan bulat Soal ke satu Dalam bilangan bulat Maupun bilangan desimal Ketika ada 10 kumpulan Dari bilangan Maka bilangan tersebut Berpindah Ke nilai tempat Di atasnya Kalau Ada 10 Ini Naik ke Satu tempat Di atasnya Demikian juga Ketika suatu bilangan Dapat dibagi menjadi 10 Bagian yang sama Maka bilangan tersebut Berpindah Ke nilai tempat Di bawahnya Penulisan Bilangan bulat Maupun bilangan desimal Berdasarkan Pada sistem Nilai tempat Itu soal kedua Setiap bilangan bulat Dan bilangan desimal Dapat dinyatakan Dengan 10 digit Ini dari 10 digit Dari 0 Sampai dengan 9 Dan tanda koma 0 sampai 9 itu Ada 10 digit Anak-anak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 10 Lanjut ke soal nomor 3 Tulislah bilangan yang merupakan 10 kali dan 100 kali dari 36,05 36,05 Dan tulis pula Bilangan yang merupakan 1 per 10 Dan 1 per 100 Dari 36,05 Baik Ini yang ke 1 Ibu tulis ke 1 Di sini 10 Dikali 36,05 Kalau dikali 10 Ini ada 0 nya 1 Berarti tanda koma ini Bergeser 1 langkah ke kanan Menjadi 360,05 Selanjutnya Itu soal kedua Ibu anggap Soal kedua ini anak-anak 100 Dikali 36,05 Ini sama dengan Ini kalau dikali 100 0 nya ada 2 Tanda koma nya Bergeser 2 nilai tempat Atau 2 langkah ke kanan Menjadi Nilai nya menjadi 3000 Koma nya di sini Tidak dipakai Menjadi 3605 Lanjut ke soal ketiga Berarti di sini 1 per 10 Atau 1 per 10 Ini dikali 36 36,05 Ini berarti Sama dengan Kalau Dikali 1 per 10 Ini sama dengan Dibagi 10 Anak-anak 0 nya 1 Bergeser ke kiri Tanda koma nya 1 langkah Hasilnya 3,605 Selanjutnya Untuk yang keempat Dikalikan 1 per 100 1 per 100 Ini sama dengan Dibagi 100 Dikali 36,05 Ini sama dengan Ini berarti Ada 0 nya 1,2 Bergeser ke kiri 2 langkah Hasilnya 0,3,605 Simpulkan Apa yang sudah Kita pelajari Pada buku catatanmu 1 Bilangan desimal Dan bilangan bulat Yang ke satu Apa yang sudah Saya pahami Dalam bilangan bulat Maupun bilangan desimal Ketika ada 10 kumpulan Dari bilangan Maka Bilangan tersebut Berpindah Ke nilai tempat Di atasnya Kita cermati Dari yang paling kanan 0,001 Ini 1 per 1000 Dikali 10 Menjadi 1 per 100 0,01 Dikali 10 Menjadi 1 per 10 0,1 Dikali 10 Ada 10 kumpulan Anak-anak Menjadi satu-satuan Dikali 10 Menjadi 10 Dikali 10 lagi Menjadi 100 Jadi kalau 10 kumpulan ini Naik 1 tingkat 1 tingkat Anak-anak Nilai tempatnya Sedangkan Yang di bawah ini Dibagi 10 Atau Dikali 1 per 10 100 Dikali 1 per 10 Turun 1 tingkat Menjadi 10 10 Dikali 1 per 10 1 1 Dikali 1 per 10 0,1 0,1 Dikali 1 per 10 0,01 0,01 Dikali 1 per 10 0,01 Atau 1 per 1000 Turun 1 tingkat Anak-anak Ini kalau Dikali 1 per 10 Kedua Beberapa Fakta menarik Bilangan Yang merupakan 10 kali Atau 1 per 10 Kali Dari suatu Bilangan Dapat dibuat Dengan Memindahkan Tanda Koma Misalkan 1 per 10 Kali Dari 1,34 Adalah 13,4 Ini salah Anak-anak Ini bukoreksi Ini salah Seharusnya 10 kali Yang tepat adalah 10 kali Ini Dari 1,34 Adalah Ini 10 kali Dari 1,34 Adalah Berarti Bergeser ke Kanan anak-anak Kalau dikalikan Berarti menjadi 13,4 Sedangkan 1 per 10 Kali Dari 1,34 Adalah Bergeser ke Kiri Tanda Komanya Menjadi Ini Bergeser ke Kiri Satu langkah Menjadi 0,134 Baik Ibu sudah Selesai Membahas materi Ini Terima kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Bermanfaat Terima kasih Bermanfaat